Jika sore tiba ya, enaknya apa ya kita mengisi waktu dengan jogging ya dan ini kebetulan kita berada di lapangan Gumudur jadi salah satu titik di area wisata ya dekat Plunyon ya. Plunyon itu jembatan buatan Belanda yang sempat viral ya karena memang itu bangunan tua dan kebetulan pernah dijadikan area syuting untuk film KKN di desa penari. Jadi area spot ya, jika sahabat Kuntang Klunting mencari di Google Maps ya area Plunyon gitu pasti titiknya berada di sini. Jadi sering kali terjadi ya banyak orang salah dan menuju di lapangan ini ya padahal lapangan ini itu memang dekat sekali ya dengan area Plunyon. Jadi titik Plunyon itu berada di area ini dan jika kita sedang jogging di sini sering kali kita menjadi penunjuk jalan bagi wisatawan yang memang tersesat ya karena sebenarnya ingin menuju ke arah Plunyon tapi berhenti di titik ini. Dan ini dalam masa pembangunan ya karena ada penggantian rumput dan juga penataan lahan kembali ya. Dan sahabat Kuntang Klunting juga di sini terdapat juga banyak pohon pinus dan tanaman-tanaman liar lainnya ya dan tidak ada yang mengganggu di sini. Jadi suasananya itu sangat asri dan jauh dari polusi udara dan jika langit cerah sahabat Kuntang Klunting bisa juga menikmati pemandangan gunung perapi yang terlihat jelas dari lokasi ini ya. Nah ini memang belum bersih karena sedang ada perawatan lapangan ya penanaman rumput baru dan penambahan pasir media tanam. Jadi jogging di sini tuh sangat nyaman ya bila dibandingkan dengan jogging di jalan raya dan ini ada tanaman cintrong di sini sahabat Kuntang Klunting bisa memetiknya sekalian untuk sayur di rumah ya. Tanaman liar di sini tuh banyak sekali. Tanaman cintrong ini ya biasa kalau kami menyebutnya itu bedot ya biasa dijadikan sayuran ya untuk gudangan atau juga bisa dijadikan pakan ternas seperti kelinci, sapi atau kambing ya. Dan ini ada bunganya, bunga seperti ini ya bila ditanam bisa tumbuh dan akan berkembang biak dengan cepat. Dan sahabat Kuntang Klunting juga harus hati-hati karena di sini kan di kepun ya memang banyak ulat seperti ini ya ulat bulu ya dan ini jika mengenai kulit akan terasa sangat gatal dan berefek bentol-bentol ya. Tapi jika kita hati-hati ya kita tidak akan terkena ulat bulu seperti ini. Dan di bagian ini juga ada tanaman langka ini namanya tanaman nyamplung ya buahnya itu bulat-bulat dan memang dia tumbuh liar dan biasa digunakan untuk tanaman perhindang ya karena memang sangat mudah tumbuh ya. Dan biasanya tanaman liar itu biji-bijiannya itu dibawa semacam hewan kelelawar ya jadi memang bisa menyebar pertumbuhannya di area mana-mana ya. Dan ini kita melihat dari sisi selatan ya. Biasanya tempat wisata alam punya tutup bawah yang biasanya disebut dengan homie yang wisata alam. Ini ya saat sore itu masih ramai itu banyak yang parkir dan mereka akan memasuki itu ya jembatan. Jembatan Gali Kuning di sana, jembatan Belanda yang digunakan untuk syuting AKN di desa penari ya. Jadi memang banyak sekali wisata alam yang datang ke sini biasanya kalau datangnya sore-sore kayak gini biasanya mereka camping ya di sekitar area jembatan. Jembatan Guntang 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 Guntang, jika sahabat Guntang Guntang gak put ya di waktu sore hari bisa jogging atau olahraga di area lapangan Gumbok Duhur ini ya. Tepatnya di sisi timur area wisata. Terima kasih telah menonton!